Assalamualaikum, apa kabar sahabat semua? Semoga senantiasa dalam keberkahan Allah SWT Hari ini saya akan mereview produk kuliner berupa oleh-oleh khas dari Surabaya Ada dua produk yang akan saya review insya Allah Yang pertama yaitu Spiku, resep kuno, dan yang kedua adalah Joika Japanese Cheesecake Baik, yang pertama akan saya review adalah Spiku Kata Spiku itu sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu Spekuk yang artinya adalah kue lapis Kue Spiku biasanya minimal terdiri dari dua lapisan Tiap lapisan biasanya direkatkan dengan selai strawberry Baik, sebelum saya mereview kuenya lebih dalam, saya akan mereview kotak kemasan kuenya terlebih dahulu Spiku resep kuno ini terdiri dari dua ukuran Yang pertama adalah regular dan yang kedua adalah ukuran spesial Yang saya pegang ini adalah ukuran regular yaitu 10x26 cm Untuk ukuran spesial itu ukurannya lebih besar yaitu 24x26 cm Kotak kemasannya terlihat sangat elegan dengan didominasi warna coklat tua Dan tulisan yang berwarna keemasan jadi kelihatan keren gitu, elegan Dan kotaknya sendiri juga sangat kokoh Jadi jika ditumpuk dengan beberapa kotak kue Insya Allah kue di dalamnya tidak terhimpit atau tidak akan membuat kuenya jadi penyep gitu ya Bagian dalamnya seperti ini Dia sangat rapi sekali Di dalamnya dikemas seperti ini jadi kuenya aman Walaupun kita mau buka sebentar cuma mau melihat dia tidak langsung terpapar oleh udara karena ada lapisan kertasnya ini Di sini ada logo spiku, resep kuno dan nomor teleponnya di label berangkat yang menutup kertasnya Tuh kelihatan seperti ini Dia kuenya sangat lembut sekali Lembut dan kelihatannya ampu Kalau baunya Hmm wangi sekali Wangi sekali Oh ya satu lagi Kue spiku resep kuno ini sudah Sertifikasi halal Jadi gak Gak perlu khawatir Insya Allah Sudah sertifikasi halal MUI Baik Saya akan potong kuenya terlebih dahulu ya Yang akan saya potong ini adalah spiku rasa prunes Spiku resep kuno Terdiri dari empat varian Yang pertama adalah prunes Yang kedua kismis Yang ketiga Spiku tanpa kismis Yang keempat adalah spiku spekulas Atau yang rasa kayu manisnya lebih dominan Spiku resep kuno ini bisa bertahan selama lima hari jika diletakkan di luar lemari pendingin Dan akan bertahan lebih kurang 14 hari jika kita simpan di dalam lemari pendingin Kayaknya biar enak Saya akan pindahin di piring aja ya Bismillahirrahmanirrahim Biar enak mirisnya Wah Prunesnya Sahabat ini selai Strawberry Di tengahnya itu dilapis Berkat lapisan kedua lapisan itu selai strawberry Dan ini prunesnya Wow Masya Allah Aduh Ngeliatnya aja sudah menggugah selera ya Pengen selurup-selurup Gitu Sekarang saatnya icip-icip Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Hmm Teksturnya sangat lebut Manisnya pas Rasa prunesnya Rasa prunesnya Dengan tingkat keasaman yang pas Bertemu dengan rasa manis kuanya Hmm Merupakan kombinasi yang benar-benar Lumer di mulut Baik Rasa yang kedua adalah Spikur set kuno Rasa kismis Pakai kismis Sama Kemasannya seperti ini Kemudian di dalamnya Sama seperti tadi Saya akan potong dulu ya Biar kelihatan Baik sahabat ini Adalah Spiku Yang pakai kismis Jadi dia beda dengan yang tadi Bagian atas Terus lapisan atasnya kuning Bawahnya coklat Di tengahnya Direkat dengan Selaya Ditaburin Dengan kismis Ini kismisnya udah Pada lepas Pada saat dipotongnya Lepas tadi Seperti ini dia Sama seperti tadi Sangat lembut Dan harum sekali Harum sekali Baik Kita coba dulu ya Bagian coklatnya Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sama lembut Teksturnya juga lembut Sama seperti varian prunes tadi Cuma yang membedakan adalah Rasa coklatnya Bagi saya sih rasa coklatnya Agak Kepahitan ya Tapi selera sih Karena memang saya Adalah tipe orang yang tidak terlalu suka Jenis kue coklat seperti ini Bagi saya ini terlalu Keras rasa coklatnya Tapi overall sih enak Tapi memang Kalau dibanding dengan prunes tadi Prunes Is the best Bagian kuningnya Coba ya Hmm Rasa asem kiss-wissnya Bertemu dengan rasa manis kuenya Menyatu Jadi satu kesatuan yang enak Manis dan asem yang seimbang Enak Seperti yang saya info di depan tadi Sepiku resep kuno ini Ada empat varian Yang pertama Itu adalah Sepiku Dengan buah prunes Yang varian yang keduanya adalah Sepiku dengan kismis Varian ketiganya adalah Sepiku tanpa kismis Varian keempatnya adalah Spekulas Jadi Sepiku dengan Rasa kayu manis yang dominan Yang lebih dominan Dan kebetulan kemarin pada saat Saya berkunjung ke outletnya Saya hanya Beli yang Sepiku dengan prunes Dengan buah prunes Sepiku dengan kismis Tapi untuk yang Tanta kismis Saya memang tidak beli Karena Setelah saya konfirmasi Dia sebenarnya sama dengan Sepiku yang dengan Buah kismis Yang membedakan hanya Satunya pakai kismis Satunya enggak Tapi kalau Si Kuenya sendiri Itu Sama Sama rasanya Sama enggak ada bedanya Kemudian yang varian terakhir itu Spekulas Yang rasa Dominan kayu manis Kebetulan pada saat Saya kemarin kesana Itu Sedang habis Jadi Jadi Enggak bisa Beli Enggak bisa ngerasain Ya enaknya Enggak bisa Nge-review juga Jadi Cuma bisa Nge-review Dua Varian ini Oke Eh Gue yang terakhir Yang akan saya review adalah Japanese cheesecake nya Joyka Dia punya kemasan Yang Kalau kita beli Dikasih seperti ini Ada tasnya Dikasih seperti ini Dikasih seperti ini Dikasih seperti ini Dikasih seperti ini Putih semua Kartonnya tebal Tebal ya Dikasih Tetap Dasarnya putih Tulisannya Keemasan Gold ya Dan gambar ini juga warnanya gold Jadi Keren Kelihatannya keren gitu Bagus banget kemasannya. Seperti ini. Kartonnya juga tebal. Jadi kalau kita beli, tidak khawatir kalau misalnya ke tumpuk ada beberapa kotak kita beli di tumpuk-tumpuk itu insya Allah gak penyok ya. Karena ini kotaknya tebal. Kardusnya tebal. Ya, seperti ini. Tuh, kelihatan. Wow. Japanese Cheesecake. Saya suka dengan kuai ini karena teksturnya sangat lembut. Ini sengaja saya beli, pengen ngerasain. Karena dari review beberapa penggemar kuliner, matanya enak. rasanya enak, teksturnya lembut dan empuk. Mari kita buktikan. Dia diwadahin seperti ini. pada saat kita mau ngeluarin, sangat mudah. Sangat mudah sekali. Tinggal diangkat. Seperti ini. ini diameternya sekitar 17 cm. Diameter kuenya 17 cm. Dan ini tidak bisa tahan lama di luar. Dia cuma satu hari di luar lemari pendingin. Kalau untuk dalam lemari pendingin sih, pengalaman ya, pengalaman pribadi saya yang sebagai penggemar kue ini, sekitar 3 hari itu masih enak. Asal tetap di dalam lemari pendingin dan tidak tidak diletakkan di luar. Kemasannya keren ya. Jadi kuenya ditaruh begini. Karena memang dia teksturnya sangat lembut ya. Kalau dia dialas dengan kertas biasa, mungkin akan lengker. Jadi dia buat seperti ini. Idenya bagus sih dibuat seperti ini. Pada saat ditaruh, dia tidak merusak kuenya dengan sangat mudah. Pada saat mengeluarkan pun sangat mudah. Jadi tidak merusak tekstur kuenya. Ya. Oke. Saya akan potong. Bismillahirrahmanirrahim. Asalnya tidak ini ya. Memotongnya gimana gitu? Karena kuenya bagus banget. Kita potong ya. Bismillah. Wow. Lembut sekali. Lembut sekali. Hmm. Angkat. Wow. Tekstur kuenya kelihatan. Ini sangat lembut dan moist. sangat moist. Hmm. Harum. Harum. Harum cheesecake-nya sangat menggoda. Yang ciri khas kue ini adalah dia terbuat dari cream cheesecake. Itu yang membuat dia sangat harum. Sangat creamy dan enak sekali. Ya. mari. Cicip dulu ya. Lihat seperti itu dia. Wow. Keren ya guys. Japanese cheesecake dipanggang dengan menggunakan teknik Auben Mary atau Hot Water Bath yang artinya rendam air panas. Jadi teknik ini adalah teknik memasak yang memakai wadah berisi air panas. Loyang berisi adonan cake akan diletakkan di dalam loyang yang lebih besar berisi air panas. Setelah itu adonan cake dipanggang dalam oven hingga matang. Hasil akhir cake akan terasa lembut dan empuk. Sekaligus ada sedikit tekstur panggangnya dan cake-nya sangat lembut dan moist sekali. Baik saya akan icip dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tekstur cake-nya sangat lembut moist lembut dan empuk. Empuk sekali. Coba lagi ya. Potongan yang kedua. manisnya pas. Tidak terlalu manis. Rasa cream cheese-nya memang tidak terlalu kuat tapi cukup sih. Jadi kombinasi antara manis dan cream cheese-nya pas. Rasa asem-nya yang pas. kombinasi yang tidak membuat mudah enak ya pada saat kita makan kue ini. Enak. Enak. Alhamdulillah enak. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati BI vous Arduino. selamat menikmati. Selamat menikmati. kebetaf....